Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai siapakah figur calon presiden yang pantas didukung semakin bertambah di tengah manuver dan zigzag partai politik yang belum final akan mengusung siapa. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hibmi Akbar Himawan Bukhari, yang meminta arahan Presiden Joko Widodo mengenai arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo pun menjawab tak salah, Hibmi meminta arahannya lantaran dirinya merupakan senior organisasi tersebut. Keterangan itu disampaikan dalam Raker Nas ke-18 Hibmi di ASBS di Tangerang, Banten pada Kamis 31 Agustus 2023. Akbar terlebih dahulu memberikan sambutan dalam agenda tersebut. Melalui sebuah pantun, Akbar mengatakan ada tiga bakal calon presiden dan Hibmi menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut, Akbar berharap anak-anak muda diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin nasional. Dikatakan Joko Widodo tak salah Hibmi meminta arahannya, sebab dirinya merupakan senior di Hibmi. Atas dasar itu, menurut Joko Widodo tak masalah ia memberikan arahan ke Hibmi dan ikut cawe-cawe. Souseng menerima dan memberikan sambutan, Joko Widodo menjelaskan perihal cawe-cawe yang disampaikannya. Joko Widodo mengatakan tak masalah ia cawe-cawe di Hibmi lantaran ia merupakan senior dalam organisasi tersebut. Saat ditanya apa arahan yang diberikan kepada Hibmi, Joko Widodo mengatakan hal tersebut yakni hilirisasi dan industrialisasi. Jokowi meminta Hibmi untuk ikut melaksanakan hilirisasi. Hilirisasi tersebut juga menurut Jokowi harus dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya. Sebab melalui hilirisasi tersebut, Indonesia bisa menjadi negara maju. Saat ini kan Hibmi juga, kategorinya mungkin Hibmi senior Pak. Tentulah Teta ini menyampaikan, Bapak kan masuk Hibmi senior. Kalau memberikan pengarahan kepada adik-adik saya kan enggak apa-apa. Salahannya untuk rakan mas kali ini apa? Apanya? Salahan untuk Hibmi? Tadi kan sudah saya sampaikan, hilirisasi, industrialisasi, produk-produk yang masih mentahan, hilirisasi menjadi dalam bentuk kemasan sehingga ada nilai tambah, sehingga memberikan harga yang lebih baik dalam berkompetisi. Itu juga disebut harus dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya apa ini? Gimana? Ya karena itu hitung-hitungannya jelas sekali. Sulit kita bantah. Hitung bahwa hilirisasi, industrialisasi itu akan melompatkan kita menjadi negara maju. Hitung-hitungannya ada, kalkulasinya ada. Kalau yang mau bantah juga silahkan. Apa arahannya nanti menarikkan Hibmi itu untuk menurut usaha apa-apa ini? Ini urusannya urusan usaha kok bukan urusan politik kok. Hibmi ini urusan dunia usaha. Ya kalau nanti urusan politik, ya bisa juga. Alumni Hibmi banyak yang masuk di Kabinet. Ada Pak Sandi, ada Pak Erik, ada Pak Bahlil, ada Pak Rosan yang baru saja. Ada Pak Dito juga, Pak Dito Hibmi juga. Dan juga ada Presiden. Jangan dilupakan saya ini adalah Hibmi, tapi Hibmi daerah. Hibmi kampung memang belum masuk ke BPP, belum masuk ke Hibmi pusat. Hibmi, tapi sekali lagi Presiden tetap Hibmi. Jadi tadi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan, minta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan enggak salah. Karena saya masih kategori tadi Pak Latif menyampaikan ke saya, lho Bapak itu masuk kategori senior Hibmi. Jadi kalau mengarahkan enggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga enggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!